Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Berjumpa lagi dengan Cahaya Utama Motor Kali ini saya Ketemu Yamaha Lexi Dengan masalah Kode 14 Kode 14 Yamaha Lexi Kode 14 Kode 14 Kode 14 ini Kalau di Katalog kerusakan Milnya Buat Yamaha Lexi ini Biasanya dari Lubang udaranya tersumbat Lubang udaranya tersumbat Mungkin filter atau Di turtle bodinya bermasalah Di starter masih bisa Di starter masih bisa Cuma kayaknya Slip ini Saya malah kendalanya Kemungkinan di rantai ketengnya Copot atau topnya geser Jadi Seharnya jalan Nanti kita coba cek Soalnya kalau dari turtle body Tidak ada selang yang copot Mas lang ini udaranya Tidak apa-apa Aman Kita coba cek bagian Headnya Mas coba Buka headnya Buka mas Buka mas Coba buka headnya ya Colnya udah dibuka dulu Tutup headnya Dibuka ya Businya masih pasangan Loh rantai ketengnya copot Ternyata lor Dari sebelah kiri Rantai ketengnya copot Copot atau putus itu malah Putus Wah Tadi sini Ternyata rantai ketengnya Putus Mikirnya nih Nanti ketengnya putus Ini motor Kayaknya juga Belum lama bongkar ini Motornya belum lama bongkar Ini blok Blok sehernya Masih baru ya Nah ini otomatisnya Atau tonjokannya Udah lama Ini motor Belum lama bongkar Nanti kita Coba bongkar dulu Rantai keteng Kita buka dulu ya Rantai ketengnya putus Ini sengaja saya videoin Juga Buat bukti Kalau Ini Untuk yang punya motor ya Takutnya orangnya Gak percaya Dikira bengkel saya Mengada-ngada ya Rantai keteng bisa putus Soalnya motor ini Kemarin baru Ini Baru beli ini Baru beli banget Ini belinya dari Daerah Pekasi Katanya Kita coba bongkar dulu Dicek Bongkar Motor Baru beli Posisinya belinya Baru Siang itu beli Sore dipakai balik Ke Jakarta Daerah Jakarta Bukankah Gak saunya Mogok di jalan Saat ngebut orangnya Kita coba Rantai ketengnya dulu ya Takutnya dia Klepnya ikut bengok Moga-moga gak ikut bengok Klepnya Soalnya kalau rantai keteng putus itu Kita gak tahu Posisi klepnya Pas posisi ngebuka Apa Apa enggak Filternya copot aja Mas Biar ini Bisa Bisa Buka Bisa Oke Bisa Oke Oke apa Lo 're Berserah 케이 Teng Teng Jaime Teng Dewaf Teng E 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 ini sil silnya juga udah pada pocor udah pada rembes ya sil silnya udah pada rembes sil kerak asya ya nanti kita ganti juga sil kerak asya rembes sama ini sil magnetnya juga rembes ini polinya udah ke standar ya sil magnet itu juga penting nyampe tembus atas kalau nggak diganti itu dia bisa konslet pada bagian sepulnya lebih mahal lagi ya lebih berisiko mas olinya dibuka dulu mas aku nanti tumpah ternyata kode 14 itu belum tentu dari sensor anginnya tertutup lubang anginnya ini malah rantai ketengnya putus rantai keteng putus kalau nggak putus ya copot tegupannya masuk ke dalam ini kemungkinan gara-gara tensionernya udah jelek ini udah lama soalnya kelemahan di Yamaha Lexi aerok handbag itu di otomatis tensioner ya dia kadang-kadang barinya lebih ini agak lemah jadi rusak duluan selamat menikmati terima kasih rantai ketengnya putus rantai ketengnya putus itu dalemannya juga hitam banget ya itu kemungkinan motor ini kurang perawatan oli sampai hitam itu rak mesin ya berarti kurang perawatan barang-barang ada oli sering tewat jadi daleman mesin waduh sakit gak berdarah ya ini nyangkut ya nyangkut apa mas ini ini bosku ya rantai ketengnya putus ini saya bikin video ini juga buat barang bukti ke pelanggan ya soalnya motor ini disinggal saya ditinggal saya sering bikin video-video begini biar pelanggan itu tahu ya kalau kita gak mengadang-adal takutnya akan dikira mengadang-adal sangat banyak yang bilang ganti-ganti cuma gak ada bukti bahan sekarangnya yang diganti itu bekasnya gak ada itu mungkin nyangkut ini mas karetnya kalau ya putus ya rantai ketengnya ini kotor banget ini oke terima kasih semoga bermanfaat kode 2 kode 14 jamah aleksi belum tentu disebabkan gara-gara udaranya tersumpat ya ini ternyata dari rantai ketengnya putus rantai ketengnya putus ini kayak jelek banget ini olinya sering telat ini motor makanya untuk teman-teman semuanya jangan lupa kehati oli secara berkala biar motor awet terjaga terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berkala selamat menikmati